Sosok Dorce Gamalama menjadi sorotan semenjak sang artis sakit dan kini meninggal dunia. Dikenal sebagai artis serba bisa, perjalanan karir dan kehidupan Dorce tidak dapat dikatakan mulus. Dorce menjadi yatim piatu saat berusia satu tahun karena ayah dan ibunya meninggal dunia. Berikut profil lengkap Dorce Gamalama. Dorce Gamalama lahir di Solok, Sumatera Barat pada 21 Juli 1963. Dia lahir sebagai laki-laki dan diberi nama Deddy Yuliardi Ashadi. Ibunya bernama Dalifah, seorang penjual beras. Sementara ayahnya, Ahmad, berprofesi sebagai seorang tentara dan juga pelukis. Sayangnya, Dorce menjadi yatim piatu saat berusia satu tahun karena orang tuanya meninggal dunia. Dorce kemudian diasuh oleh neneknya. Pada usia lima tahun, ia pindah ke Jakarta karena tinggal bersama bibinya. Bakat seni Dorce mulai terlihat saat ia masih kecil. Saat SD, ia kerap bernyanyi bersama kelompok Bambang Brothers. Selain itu, Dorce kecil juga tertarik dan melawak hingga akhirnya menggunakan nama panggung Dorce. Menurut Wikipedia, ketika berusia tujuh tahun, Dorce mulai mengalami dysphoria gender. Ia merasa lebih cocok saat tampil sebagai wanita. Saat Dorce berusia 20 tahun, tepatnya pada tahun 1983, ia melakukan operasi ganti kelamin. Dorce gak lama dikenal luas sebagai presenter, namun ia juga merupakan seorang penyanyi. Ia pernah meluncurkan single berjudul Cintaku Kendur di jalan, meski lagunya dikatakan kurang lagu di pasaran. Dorce juga faksih bernyanyi dalam berbagai irama seperti chess, rock, dan dangdut. Ia pun bisa membawakan lagu dalam berbagai bahasa. Sementara di layar kaca, Dorce semakin dikenal publik setelah ia memandu sebuah acara di televisi pada Januari 2005. Berkat gayanya dalam membawakan gelar bicara tersebut, Dorce kerap disebut sebagai Oprah Winfrey-nya Indonesia. Terima kasih telah menonton! Sekian informasi wiki update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!